Hai Oke Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku Reza Hubriyo a.k.a RezaFabs dan di video kali ini aku pengen bikin tutorial gimana cara bikin animasi preview seperti tim Tuan Sandrelio ya khususnya video yang reaksi editor Indonesia jadi di video kali ini kalau kalian pernah aku sering nonton videonya tim Tuan Sandrelio khususnya yang reaksi editor Indonesia itu pastikan udah paham lah sama tutorial ini ya kan ya kalau kalian belum tahu kayak gini contohnya kemarin-kemarin itu aku coba cari di YouTube ya cara bikin animasi preview kayak gini dan kebanyakan mereka para tutor itu pada pakai Premiere Pro atau kalau gak Premiere Korea after effect itu kan ya dan sedangkan aku tuh nggak punya sama sekali menaku nggak punya Premiere pro nggak punya after effect aku cuma punya Vegas Pro itu pun versi lama dan pertanyaannya apakah bisa ya ya karena aku ngulik karena aku nyoba-nyoba bikin ya bisa banget gitu loh dan buat kalian yang menonton video yang sebelumnya yang minggu lalu kayaknya cara bikin animasi teks seperti aku ngapsah kalau kalian nyadar itu aku udah pakai effect ini di video yang sebelumnya ya sebelum ini video sebelum ini aku udah pakai effect itu di video yang sebelumnya soya jawabannya ya bisa-bisa aja tapi ada tapi-nya nih soap pertama-tama kita butuh gambar kayak tekstur kertas atau kertas bekas lipatan gelo cuy apa yang namanya tuh apoknya yang gini lah nah kalian bisa cari di Google atau kalau bingung ya download aja lewat link di deskripsi dan yang kedua kalian butuh gambar transparan gitu kayak misalnya kamera tripod TV atau monitor laptop dan lainnya sebagainya ingat ya cari yang transparan yang form aja itu PNG Oke sip Oke sekarang kita bikin dulu objek yang mau kita animasikan kali ini aku coba pakai gambar kamera aja ya aku bikin objeknya itu di Photoshop biasanya tapi kalau kalian nggak ada Photoshop ya pakai HP gak masalah sih karena tujuannya juga sama kan biar jadi kayak gini Oke aku cepet aja ya ini jadi buka dulu Photoshop lalu pastikan kalian ada layar kosong atau transparan kayak gini selanjutnya kita masukkan gambar tekstur kertas dan gambar objek yang mau kita animasikan nah terus aku potong kertasnya pakai polygonal aso kayak gini ya nggak usah terlalu lapis sih habis itu klik ctrl-j untuk nyalin seleksinya ini terus kita hapus tekstur kertas yang paling bawah ini nah kan udah jadi transparan kayak gini terakhir kita save file kelas BNG selanjutnya kita masuk ke Vegas Pro nah karena ini cuma tutorial ya sebagai contoh aja disini aku enggak mau masukin footage video dulu ataupun gambar sebagai background gitu enggak karena takutnya tuh ngelag cuy jadi ya aku cuman ngasih tahu cara bikin animasi masuk dan animasi keluarnya aja Oke langsung aja kita masukin gambar yang tadi udah kita bikin di Photoshop setelah itu kita pergi ke track motion nah kuncinya tutma di sini doang cuy Oke pastikan udah aktifin yang dua ini ya lock aspect ratio sama scale about center dan pastikan juga kalian posisinya tuh di paling awal banget ya ini garis-garisnya tuh di paling awal banget di detik 0000 pokoknya paling awal kalau udah kalian kecilin tuh ukuran gambarnya dengan cara klik kiri tahan pojok kanan atau kiri kotaknya lalu kalian tinggal atur terus ukurannya sesuaikan aja sama kebutuhan kalian habis itu kita rotasikan gambarnya kayak gini terus diturunin sampai di preview itu udah enggak kelihatan nah kayak gini lanjut kita maju dari frame awal ke enam frame ke kanan dengan cara klik anak mana di keyboard kalian enam kali ya yang sebelah kanan satu dua tiga empat lima enam lalu klik tombol plus ini buat nambahin keyframe nah sekarang kita rada naikin posisi gambarnya ini ke atas dikit ya kayak gini terus ke arah rotasinya juga kita ubah ya kayak gini ke arah ke kiri agak ke kiri gitu selanjutnya kita bikin lagi keyframe nya tapi majuin dulu sekitar 8 frame dari keyframe kedua majuin 8 frame caranya ya sama kayak tadi 12345678 terus klik plus kita ubah lagi posisinya jadi kayak gini posisi normal ya kita rotasikan dikit sampai lurus agak naikin di nah kalau aku patokannya dari di garis X tak sama yaitu nah ini animasi masuknya ya kan udah jadi tinggal kita bikin variasinya aja nih kalau aku pacaranya pergi ke keyframe yang paling awal klik kanan lalu pilih smooth terus di keyframe yang kedua klik kanan pilih face dan yang keyframe ketiga aku klik kanan terus pilih smooth nah jadi di tiga keyframe awal ini itu tuh smooth face terus mood lagi dan hasilnya kayak gini nah lumayan halus kan kalau sudah klik keyframe ketiga klik kanan lalu copy dan kalian maju sekitar 4 detik ya ini optional aja sih kalau kalian mau lebih dari 4 detik ya enggak masalah habis itu klik kanan terus paste lalu kita maju 6 frame ke kanan 123456 nah terus bikin lagi keyframe nya cuy nah kita ubah lagi posisinya agak mirip ke kanan gitu dan juga naikin dikit ya ke atas selanjutnya maju 3 keyframe ke kanan 123 terus bikin keyframe lagi lalu ubah posisinya lagi agak mirip kiri terus agak dinaikkan lagi habis itu maju lagi 8 frame ke kanan lalu bikin keyframe lagi nah ini keyframe terakhir ya Oke kita harus rotasikan sampai miring kayak gini nah lalu turunin deh ke bawah sampai enggak kelihatan lagi di display preview nah kelar udah ya selanjutnya sama kayak awal tadi keyframe awal klik kanan klik terus aku pilih slow keyframe kedua klik kanan smooth keyframe yang ketiga klik kanan fast terus yang terakhir klik kanan smooth jadi animasi keluarnya itu dari slow smooth fast smooth ya kayak gitu terus kalau kita coba play hasilnya kayak gini nah jadikan Oke jadi jawabannya di Vegas Pro itu bisa-bisa aja tapi nggak sebagus atau sehalus di Premiere Pro dan after effect gitu ya ini kan sebenarnya udah jadi nih tapi kalau aku agak divariasikan lagi aku pakai efek shaky-shaky gitu cuy biar kayak ada getaran-getarannya gitu nah dengan cara pergi ke video FX terus cari yang namanya s-shake nah ini plugin tambahan ya dari supplier plugin terus aku udah bikin presidenya juga sih kalau kalian mandiru kayak gini settingnya dan kalau kalian mau save ini ini presetnya ganti namanya terus klik save reset ntar otomatis bakal muncul tuh di pluginnya ntar hasilnya tuh kayak gini kayak ada apa ya gitaran-getaran gitu kan Oke ada tambahan lagi nih bagi kalian yang mau apa ya ngasih efek ini ke gambar atau foto yang lain yang kalian punya aku ada caranya tapi agak ribet nih ya agak ribet jadi pergi ke track motion terus dari sini klik kiri tahan lalu blok sampai semuanya kena habis itu klik kanan lalu copy terus misal kita masukin lagi gambar atau foto pastikan posisi garis ini tuh di awal muncul gambar ya kita pergi ke track motion lalu pastikan disitu dan yaudah jadi deh terus mungkin muncul lagi pertanyaan kalau kita misal lagi ngedit video nih terus pengen kasih efek ini ke project kita itu gimana kalau caraku sendiri kayak gini ini kita save project dulu caranya pergi ke file save as terus simpan di folder manapun terserah kalian nah ini misal aku lagi ngedit nih ya terus aku masukin gambar tripod misal nah terus kita pergi ke file explorer dan cari project yang tadi kita kita save file-nya tuh kayak gini formatnya fake ya vg terus kita klik dua kali otomatis ntar bakal ngebuka lagi vegaspro jadi kita ngebuka dua vegaspro secara bersamaan habis itu caranya ya kayak tadi tinggal pergi ke track motion blog semuanya klik kanan copy lalu kita pindah ke tab vegaspro yang satunya terus tinggal dipaste deh ke gambar yang kalian pengen animasikan selesai Oh ya untuk ukuran dan posisinya tinggal sesuaikan aja di event pen and crop ya jadi ia tergantung kebutuhan kalian sip nah jadi kayak gitu caranya ya kalau dibilang ribet sih emang ribet sih tapi kalau kalian pengen hasil yang bagus ya kalian harus harus ribet apalagi kalau pakai vegaspro gitu kan ya Oh ya betul ini caraku sendiri ya kalau kalian misal ada cara yang lebih mudah atau lebih simple lagi wajib banget kalian harus tulis di kolom komentar di bawah sini ya agar semuanya terbantulah aku terbantu penonton penonton juga terbantu yang mau belajar itu ya dan ya udah segitu aja tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua nama kurasa febrio aka irza vebs dan sampai jumpa di video selanjutnya sosial in and see ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sub indo by broth3rmax